Intro Halan dikabarkan mendekat Kemen City Guardiola bilang begini Manchester City santer dikabarkan akan merekrut striker muda top Erling Haaland Manager City Pep Guardiola menolak terseret dalam rumor itu Haaland miscaya menjadi pemain yang paling diburu di bursa musim panas nanti Sejauh ini Haaland dikaitkan dengan klub-klub elit macam Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Manchester City, dan Paris Saint-Germain Namun belakangan sebuah kabar mengemuka bahwa The Citizen lah yang akan mendapatkan tanda tangan pesepak bola berusia 21 tahun itu Man City diyakini siap menawari Erling Haaland gaji sebesar 9,45 miliar rupiah per pekan Yang akan menjadikan dia sebagai pemain berbayaran termahal dalam sejarah Premier League Di sisi lain Manchester City telah membuktikan bahwa mereka tetap cemerlang tanpa striker murni pada musim ini City mengandalkan pemain-pemain macam Phil Foden, Riyad Mares, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva untuk menggedor gawang lawan Sejak saya disini setiap bulan atau 2 bulan orang-orang mengatakan kami akan merekrut 50 pemain Sekarang dengar ya, mustahil saya akan membicarakan tentang pemain yang tidak disini Dia kan pemain Dortmund dan kami memiliki laju yang bagus Di akhir musim ada bursa transfer dan banyak hal akan terjadi Mungkin saya yang membicarakan tentang klub ini membutuhkan seorang striker untuk 5, 6, 7 tahun ke depan Mungkin sekali dalam 12 bulan Saya tidak akan menjadi orang yang mengatakan kami sukses atau tidak sukses karena kami tidak mempunyai seorang striker Kami harus bermain bagus dan datang dengan 7 atau 8 pemain di kotak penalti Ini adalah cara terbaik untuk mencetak banyak gol Direktur Main City prediksi Main City vs Atletico Madrid akan menarik Direktur sepak bola Manchester City, Siki Beggy Ristain mengatakan Pertandingan perempat final Liga Champions antara Manchester City melawan Atletico Madrid adalah prospek yang menarik Menurutnya kedua tim memiliki dua gaya bermain yang berbeda Sehingga diakini akan menghibur Tim asuhan Pep Guardiola akan menghadapi Atletico pada April 2022 Pemenang dari pertandingan ini akan melawan pemenang antara Chelsea atau Real Madrid di semifinal Atletico dinilai tim dengan pertahanan bagus Di saat bersamaan Los Rojiblanko mempunyai kualitas serangan balik yang sangat baik untuk mencetak gol Oleh sebab itu, itu permainan yang jelas berbeda dengan Main City yang mengandalkan penguasaan bola Beggy Ristain mengakui bahwa Main City juga mempunyai keseimbangan yang bagus The Citizens bertahan dengan baik sehingga tak banyak gol berserang ke gawangnya Main City juga mempertontonkan permainan yang indah Kendati demikian, ia memprediksi pertandingan nanti akan berlangsung sulit Ini akan menjadi hal yang sulit Mereka adalah dua gaya yang berbeda, sama sekali berbeda Tetapi dengan target yang sama untuk menang Kami ingin berada di sana dan kami sekarang berada di tempat yang seharusnya Anda membutuhkan keberuntungan Pemain V, segalanya untuk mendapatkan trofi Tetapi kami berada di jalur yang benar untuk mendapatkannya Prediksi Southampton vs Manchester City 20 Maret 2022 Manchester City akan berhadapan dengan Southampton Di babak perempat final Biala FA 2021-2022 Minggu 20 Maret 2022 Pertandingan FA Cup di St. Mary's Stadium ini dijadwalkan kick-off jam 22.00 waktu Indonesia Barat Para pemain City diharapkan bisa menembus kegagalan mengalahkan Crystal Palace di Premier League Dengan hasil terbaik saat melawan Southampton di Piala FA Kependangan pun diincar City sampai di babak ini usai mengalahkan Swindon Town 4-1 Fulham 4-1 dan Peterborough 2-0 Sementara itu Southampton membutuhkan extra time melewati adangan Swansea City dan Coventry City Kemudian menang 3-1 atas West Ham City dan Southampton sudah bertemu dua kali di Premier League musim ini Dan selalu bermain imbang Mereka bermain imbang kosong-kosong di Etihad Stadium Kemudian 1-1 di St. Mary's Stadium Di pertemuan nanti salah satu dari mereka bakal harus tumbang Manchester City 4-3-3 Ederson, Zinchenko, Ake, Stonis, Walker, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Prediksi skor akhir September 1, Manchester City 2 Soal Canes Main City Treble Pep, kalau MU bisa, lainnya juga bisa Manchester City punya peluang untuk menutup musim dengan treble winner Pep Guardiola tak akan malu-malu lagi membahas Canes tersebut Manchester City bersama Liverpool punya kesempatan bagus untuk mengakhiri musim dengan banyak gelat Citizens berkesempatan memenangi Premier League, Piala FA, dan Liga Champions Mereka bersaing dengan rival selama beberapa musim terakhir Liverpool yang sudah mengamankan trofi Piala Liga Inggris Liverpool juga masih bisa memenangi Premier League, Piala FA, dan Premier League Kedua tim ini menghadirkan pembicaraan terkait kemungkinan terulang atau terpecahkan rekor Manchester United Manchester United seperti diketahui masih jadi satu-satunya tim Premier League yang bisa meraih treble dengan titel Continental Liga Champions Manager Main City Pep Guardiola percaya catatan itu bisa diulang atau bahkan dipecahkan Rekor ada untuk dipatahkan Kalau United bisa, tim lainnya juga bisa Untuk mematahkan rekor itu ya karena ada seseorang yang pernah melakukannya Saat itu terjadi, dan saya rasa akan terjadi Memang tidak mudah, tapi ya bisa dilakukan Di bulan September, Oktober lebih sulit bicara soal ini Dua bulan tersisa, ya ini bisa dilakukan Tapi itu cuma terjadi sekali dalam seumur hidup sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!